Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lihat bagaimana lanjutan dari drama Blackout Snow White Must Die. Kira-kira gimana endingnya? Yuk kita lihat reviewnya. Ini dia. Bye Mimin. Yep, bener banget. Suho emang secinta itu sama Daen. Tapi dia sengaja menahan perasaannya karena Daen itu pada waktu itu sedang berpacaran dengan Go Jungu. Jadi dia bener-bener menahan perasaannya. Dia hanya mengagumi Daen begitu saja. Oh iya, kita balik lagi ke sini. Nah, ketika Jungu menemukan Pak Dokter dalam keadaan seperti itu, dia mencoba untuk menyadarkan Pak Dokter. Tapi itu semua sudah terlambat. Karena Pak Dokter sudah meninggoy. Dan kelamat setelah itu polisi datang ke sana dan ditanyilah Jungu sebenarnya apa yang terjadi. Dia sebenarnya juga bingung. Terus diceritakan sama Nosang Chol bahwa ternyata kayaknya kemungkinan besar bahwa meninggoynya Pak Dokter itu sudah direncanakan. Apalagi catatan bunilnya bisa dibuktikan dari SMS-nya dia bersama dengan istrinya. Sementara itu ibunya Jungu menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Akhirnya setelah sekian lama, kemudian perawat di sana langsung mengabarin kepada Jungu dan juga Nosang Chol yang kebetulan lagi ke rumah sakit karena harus mengobatin lukanya Jungu. Lalu Jungu ngecek keadaan ibunya dan dokter bilang bahwa ibunya baik-baik aja. Itu hanya respon biasa dan kemungkinan besar ibunya akan sadar. Semua masalah belum terselesaikan. Tapi Hyungyu Tak masih sempat-sempatnya bertemu dengan gubernur yang sekarang untuk meminta dukungan bahkan meminta jabatan sama dia. Yap, karena dia bersama dengan ibu pejabat itu sudah tidak satu visi dan misi lagi. Sedangkan si ibu pejabat lagi sibuk menyiapkan pidato kesedihan tentang mendiang suaminya. Pokoknya dibuatlah sedemikian rupa bagaimana dia menyesal dan juga sangat-sangat mencintai suaminya dan gak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Teruskan weh, ketika Hyungyu Tak kembali ke kantornya, setelah mendapatkan telpon dari Nosang Chol di sana ternyata udah banyak banget wartawan dan menanyakan sebenarnya bagaimana kok bisa. Hyungyu Tak dan juga timnya itu salah menduga kejadian 11 tahun yang lalu. Dan apa hubungannya dengan si ibu pejabat juga. Tapi di sini, Hyungyu Tak merasa bahwa dirinya itu gak salah dan bilang bahwa penyelidikan sedang berlanjut. Jadi nanti dilihat aja bagaimana hasilnya. Intinya dia itu gak mau disalahkan dan juga gak mau bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi. Bahkan dia memberikan jawabannya ngambang kepada para wartawan. Nah gak lama setelah itu datanglah Nosang Chol dan dia menceritakan semuanya. Dan dia juga meminta sama Hyungyu Tak untuk melakukan otopsi. Karena kan di akhirnya Nosang Chol melihat juga keakrapan antara Gutak, ibu pejabat, dan juga bapak dokter. Nah karena dia takut kalau misalkan Nosang Chol curiga sama dia, akhirnya dia izinkan Nosang Chol untuk melakukan otopsi kepada tubuhnya bapak dokter. Setelah itu dia menelpon ibu pejabat sambil berbela Sungkawa. Sekalian mereka berdua disini akhirnya menyampaikan bahwa visi dan misi mereka itu sudah berbeda. Dan ibu pejabat juga tahu bahwa Hyungyu Tak sudah menemuin gubernur yang sekarang dan juga meminta jabatan sama dia. Akhirnya mereka berdua ya tidak bersatu lagi. Kesokan harinya ketika Gojungu lagi ngejagain ibunya, di pagi hari akhirnya ibunya menunjukkan tanda-tanda kesadaran diri. Lalu dia memanggil dokter saking senengnya dia kan. Dan diperiksa sama dokter, lalu dokter mengatakan sama Jungu bahwa ibunya sudah baik-baik saja. Cuma karena sudah lama banget koma, jadi ibunya butuh kekuatan otot dan harus dilatih setiap hari agar kembali menjadi normal lagi. Intinya ibunya itu semuanya baik-baik saja, tinggal tunggu pemulihan saja. Dan akhirnya ibunya juga tahu bahwa Jungu itu tidak bersalah dan sekarang kasusnya bakal dibuka kembali. Ibunya seneng banget ketika dia bangun semuanya sudah tertata rapi sama Jungu dan akhirnya anaknya benar-benar dinyatakan tidak bersalah. Terus kan weh, Choi Nagyum ditemuin sama CEO-nya karena dia pengen meminta pertanggung jawaban dari Nagyum karena semua kontrak mereka itu kayak dibatalin. Dan para sponsor meminta ganti rugi. Tapi Nagyum kekeh harus datang Gojungu di sana. Karena CEO-nya udah males akhirnya dia tinggalin Choi Nagyum gitu saja. Terus keesokan harinya ya kan, nah si ibu pejabat ini langsung tampil ke publik dengan menceritakan visi dan misi dia sebagai calon gubernur. Dengan menjual kesedihannya tentang suaminya yang katanya dia nggak tahu apa yang dilakukan sama suaminya. Dan dia pura-pura nangis seperti ini sampai orang-orang pun mendukung dia dan ngira bahwa dia itu beneran menyesal. Padahal kan tidak itu hanya acting belaka. Sementara itu Hyun Gyutak mulai mencurigain tuh kalau ada sesuatu di dalam rumah kaca itu. Nah dia ceklah ke dalam dan dia menemukan pintu rahasia di sana. Lalu dia masuk dan dia mendengar suara Suwo di ruangan yang berbeda di dalam ruangan itu juga. Nah lalu dia membuka ruangan itu secara paksa karena dikunci sama Suwo. Dan ketika dia berhasil membuka ruangan itu betapa kagetnya dia bahwa di belakang Suwo itu ada tubuh seseorang yang sudah membusuk. Dan itu ternyata adalah tubuhnya Da'an dan dia berusaha untuk menghilangkan itu juga. Tapi Suwo tidak memperbolehkannya. Lalu karena Hyun Gyutak tetap maksa untuk menghilangkan jejaknya Da'an. Jadi Suwo itu memilih untuk pergi dari sana. Sedangkan Hyun Gyutak mencari cara bagaimana untuk menghilangkan tubuhnya Da'an. Karena memang ini pun dia baru tahu sebenarnya. Karena Suwo gak pernah cerita. Di sisi lain Jungu bertemu dengan Minsu. Nah disini Minsu akhirnya menceritakan semuanya sama Jungu siapakah otak dibalik semua itu. Minsu bilang bahwa Hyun Gyutak adalah orang yang mengatur semuanya. Mereka hanya bonekanya aja tukang seluruhnya aja. Dan Minsu berani mengkonfirmasi bahwa apa yang dia bilang itu semuanya benar. Jungu benar-benar kaget banget dan gak menyangka. Dan ketika dia dalam perjalanan pergi ke rumahnya Hyun Gyutak. Dia bertemu dengan Suwo. Suwo bilang dia butuh bantuan Jungu. Karena tubuhnya Da'an itu ada di rumahnya. Makin kagetlah Jungu ya kan. Lalu dia pergi ke sana untuk bertemu sama Hyun Gyutak. Sesampainya Jungu disana ternyata Gutak sudah mempersiapkan untuk menghilangkan tubuhnya Da'an dengan cara membakarnya. Lalu dicoba untuk dihentikan sama Go Jungu. Dan dia bertanya kepada Hyun Gyutak kenapa dia melakukan hal itu. Gutak bilang bahwa dia harus melindungi anaknya. Ya walaupun udah terlambat banget dia pengen meminta maaf sama Go Jungu dan juga keluarganya. Tapi tetap aja itu udah salah besar. Apalagi dia membiarkan Jungu menghabiskan masa mudanya secara sia-sia di tempat yang tidak baik. Dengan tanpa rasa bersalah dari Hyun Gyutak. Intinya ketika dia menjelaskan sama Go Jungu. Dia juga merasa bahwa dirinya itu gak salah sama sekali. Emang benar-benar batu banget nih orang. Tapi Jungu bilang bahwa dia tidak akan membiarkan itu. Dan dia juga tidak mau memaafkan Hyun Gyutak atas kelakuannya. Karena orang tua Go Jungu juga udah menderita selama 10 tahun termasuk dia. Bahkan dia juga harus kehilangan ayahnya. Nah setelah itu Hyun Gyutak memilih untuk tetap kekeh untuk menghilangkan tubuhnya Da'an dengan mukul Go Jungu. Lalu akhirnya dia berhasil membakar tubuhnya Da'an. Dan ya sudah barang buktinya udah gak ada lagi. Suwo juga pada saat itu cukup histeris. Karena dia selama ini berusaha untuk menjaga tubuhnya Da'an. Tapi akhirnya dia harus benar-benar kehilangan orang yang dia cintai. Orang yang dia kagumi Da'an. Terus si Hyun Gyutak kan mengunci dirinya disana karena dia mau bundir. Tapi tidak dibiarkan dong gitu aja sama Go Jungu. Karena dia gak mau Hyun Gyutak tidak merasakan bagaimana penderitaan yang dirasakan sama Go Jungu. Selama 10 tahun di penjara. Dia buka paksa pintu itu. Dan untung aja Go Jungu itu berhasil masuk dan membawa tubuhnya Hyun Gyutak yang pingsan pada saat itu. Dan langsung menyelamatkannya. Karena ya dia harus merasakan hukuman juga dong. Ya kan enak aja komen meninggoy aja. Dan lagi mahunya dinyatakan bersalah atas apa yang dia lakukan. Dan dia harus menginap di jeruji besi. Ibu pejabat juga akhirnya ketahuan telah memalsukan bukti-bukti. Dan dia dinyatakan bersalah dan bakal dibanjara. Dan juga dia gak menang pemilihan. Pokoknya karirnya hancur total. Bahkan anggota-anggota yang pun terpaksa pamit karena dia sudah tidak ada jabatan lagi. Terus Sang Chul berserta anggota-anggota yang lainnya juga membersihkan kantornya Hyun Gyutak. Karena dia juga dinyatakan bersalah. Dan akhirnya menjalani hukumannya di penjara. Hassol kembali lagi ke rumah sakit tempat dia magang dulu. Di sini akhirnya dia berani untuk speak up. Dan sudah menemuin keluarga yang dulunya ditipu sama rumah sakit. Mereka bilang bahwa ada sesuatu yang terjadi kepada pasien itu. Padahal itu karena kesalahan mereka sendiri. Jadi ditutup-tutupin selama ini. Dan Hassol diskors gara-gara itu. Hassol bilang bahwa dia sudah bertemu sama keluarga korban. Dan sudah membawa pengacara dan bakal nuntut mereka semua. Hassol bilang dia gak peduli. Apa yang bakal resiko yang bakal diterima. Yang penting dia gak kehilangan harga diri dari profesinya dia. Terus ibunya Jungu seneng banget karena semuanya udah hampir selesai. Ibunya juga bilang setelah ibunya bener-bener sembuh total. Mereka bakal pindah dari desa tersebut. Karena ibunya gak mau lagi disana. Dan ibunya juga bilang bahwa mungkin ayahnya juga bakal setuju. Bahwa mereka harus keluar dari sana dan juga melupakan orang-orang dakjal di desa itu. Setelah itu, Sang Chol menemani dan juga memperkenalkan Jungu dengan teman sekelasnya pada waktu mereka sekolah. Yang merupakan pengacara juga. Jadi dia bakal bertindak untuk membantu Jungu membebaskan dan juga membersihkan namanya Jungu. Jungu menyatakan semuanya apa yang harus dia ceritakan sambil direkam sama temannya No Sang Chol. Nah sebelum sidangnya besok, dia juga menemuin ayahnya Boyong. Ayah Boyong bilang bahwa dia meminta maaf sekali lagi kepada Jungu. Dia nyesel banget bahkan ke keluarganya Jungu juga. Dan kalau Jungu butuh saksi, dia bakal bersedia untuk menjadi saksi. Agar namanya Jungu itu bener-bener bersih. Hingga keesokan harinya pengadilan dilaksanakan. Dan akhirnya semua putusan dibacakan bahwa Jungu dinyatakan tidak bersalah. Dan namanya udah bener-bener bersih. Semuanya seneng banget termasuk No Sang Chol yang juga hadirin yang hadir di sana. Mereka juga berterima kasih kepada temannya Sang Chol karena sudah membantu semuanya. Dan berjalan dengan sangat-sangat lancar banget. Nah setelah itu mereka pergi. Dan akhirnya Jungu juga harus berpisah sama Sang Chol. Dan dia juga berterima kasih kepada Sang Chol atas bantuannya selama ini. Dan Sang Chol berpesan kepada Go Jungu untuk hidup sebagai manusia normal. Karena sekarang namanya udah bener-bener bersih. Lalu mereka berpelukan untuk salam perpisahan. Tapi mereka ya tetap saling memberikan kabar satu sama lain. Di berita juga disebutkan bahwa namanya Go Jungu udah bener-bener bersih. Itu didengarkan sama Sasol dan juga ibunya dia. By the way Pak Kim juga akhirnya di penjara. Dan dia dibebaskan duluan karena memang kesalahannya gak terlalu gede sama kayak yang lainnya kan. Dan dia pergi menemuin Hin Gutak betapa kecewanya dia sama Gutak. Dia cuma ngeliatin doang Gutak ngobrol. Dia cuma ngeliatin sambil menahan emosinya. Karena mengingat apa yang dilakukan Gutak sama dia sebelum-sebelumnya. Terus gimana nasib Coy Nagyom? Iyep dia kayaknya gak di penjara. Dia disini seakan-akan dia itu masih berhubungan sama Go Jungu. Dan dia mengaku di Paris tapi ternyata dia itu di RSJ. Haduh Nagyom Nagyom cantik-cantik kau kan. Tapi G-I-L-A gitu loh crazy. Terus kan weh akhirnya Sang Chol bertemu lagi sama mertuanya. Dan akhirnya mereka membereskan kecanggungan antara mereka berdua selama ini. Mertuanya Sang Chol bilang dia berterima kasih. Karena Sang Chol selalu peduli sama dia. Dan juga selalu datang di pemakaman anaknya dia. Dan dia juga tahu bahwa semua itu bukan kesalahan dari Sang Chol. Sang Chol bilang enggak itu kesalahan dia. Karena dia enggak bisa melindungi istrinya pada saat itu. Dan dia bakal selalu mengingat kesalahannya. Lalu ayah mertuanya bilang enggak apa-apa. Yang penting hubungan mereka berdua sudah tidak terlalu canggung lagi. By the way. Akhirnya Jungo melanjutkan pendidikannya di kuliah kedokteran seperti yang dia mau dulu. Dan ternyata dia satu kampus sama Hassol. Hassol disitu menjadi seniornya dia. Mereka semakin akrab. Ya walaupun baru bertemu kembali. Semoga berlayar ya walaupun jendrenya kayak gini. Nah terus Suo akhirnya tinggal bersama mereka. Dan ibunya Jungo membuka restoran lagi. Dan keesokan harinya Jungo pergi. Untuk memberikan salam sama ayahnya Guno, Daen, dan juga Boyong. Dia berharap mereka selalu mengawasi dia dari atas. Dan juga selalu mengingatkan dia jika dia melakukan kesalahan. So itulah endingnya teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Dan ya sayang aja sih karena si Byung Mo sama ayahnya itu kagak dilihatin. Tapi intinya mereka itu juga dihukum gitu guys. Nah menurut Mimin sih endingnya memuaskan banget. Semuanya kena hukum sesuai dengan porsinya masing-masing. By the way terima kasih sudah menyaksikan drama ini dari episode 1 hingga ending. Sampai jumpa lagi di review drama menarik lainnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax